Empus, karena Cleo teman si Empus Cleo, Cleo teman bikin mood Kamu dan si Empus jadi feeling good Karena Cleo teman si Empus Karena Cleo teman si Empus Cleo, Cleo teman bikin mood Kamu dan si Empus jadi feeling good Karena Cleo teman si Empus Karena Cleo teman si Empus Cleo, Cleo teman bikin mood Kamu dan si Empus jadi feeling good Karena Cleo teman si Empus Karena Cleo teman si Empus Cleo, Cleo teman bikin mood Kamu dan si Empus jadi feeling good Karena Cleo, Cleo teman si Empus Karena Cleo, Cleo teman si Empus Cleo, Cleo teman bikin mood Cleo, Cleo teman si Empus Cleo, Cleo teman bikin mood Selamat sore Cleo, Cleo Selamat sore Cleo, Cleo Saya mau sapa dulu yang ada di sini dan juga yang sedang ada di Zoom dan juga YouTube dan Instagram live Karena hari ini kita selenggarakan tidak hanya offline tapi juga secara online Dan apa sih selamat datang di CleoFest 2022 Tepuk tangan dong Cleo arep ngumpul nih Semarang Nah ini kalau misalnya saya bilang Cleo arep ngumpul nih Semarang Nanti CleoFest bilangnya saya sayang kucing Kita coba dulu ya Yang di rumah juga boleh cobain ya Oke Cleo arep ngumpul nih Semarang Sekali lagi lebih kompak Yang di rumah pokoknya gak apa-apa teriak-teriak tetangganya denger juga boleh ya Oke Cleo arep ngumpul nih Semarang Saya sayang kucing Yeay Tepuk tangan dong buat kita Dan tambah satu kali lagi biar lebih semangat Kalau misalnya saya bilang Cleo Nanti CleoFest bilang teman bikin mood oke Cleo Lebih semangat Cleo Yeay Luar biasa sekali dan tentunya selamat datang untuk semua CleoFest ya Yang hari ini sudah datang sama empusnya Coba ya ngajak empusnya empusnya digendong dong Boleh dong lihat Aduh ini embul sekali Halo Aduh ada si Oyen Aduh embul-embul semua ini ya Aduh semuanya udah ajakin empusnya datang kesini Dan yang di rumah juga boleh nih empusnya langsung di pangku ya Diajakin nonton Karena tentunya CleoFest adalah rangkaian acara offline dan online Sebagai bentuk apresiasi brand Cleo kepada para pelanggan Cat lovers dan juga komunitas yang sudah setia selama ini bersama Cleo Dan tentunya pada CleoFest kali ini Cleo bekerja sama dengan Galaxy Pathshop Untuk mengadakan key mood sebagai rangkaian acara CleoFest yang dilaksanakan Tanggal 14 sampai 15 November 2022 Dan yang pasti ada juga dan sudah terlaksana yaitu social experiment Untuk meniakan tanggapan masyarakat luas tentang kucing ya pada tanggal 16 November 2022 yang lalu Dan yang pasti tentang acaranya atau puncak acaranya Yaitu hari ini tanggal 19 November di Open Air Ransom Semaranya Yang pasti seru banget hari ini rame banget teman-teman dari komunitas ya Ini sudah datang semua CleoFest Thank you so much kalian sudah datang ajakin empus-empus yang cantik dan ganteng ini hari ini Ada yang pakai kostum ya aduh udah pakai topi luar biasa lucu-lucu banget Dan yang pasti ini mumpung hari ini kumpul datang sama empusnya Kita jangan lupa dong foto-foto ya Foto-foto yang banyak yang seru dan jangan lupa untuk posting ya Posting di Instagram di IG story Tag akun at CleoCatID dan at Galaxy Path supplier Sertakan hashtag teman bikin mood dan pastikan akunnya tidak di private oke Kenapa? Karena nanti bakal ada 3 orang yang setia menyaksikan hingga akhir acara Bakalan dapat hadiah yang menarik Dan jangan lupa caranya juga adalah screenshot keseruan kalian untuk mengikuti acara ini Dan sekali lagi posting di IG story dan tag Sekali lagi at CleoCatID dan at Galaxy Path supplier dan pakai hashtag teman bikin mood Begitu ya Pengumumannya nanti akan di share di akun Instagram at CleoCatID Hari Senin tanggal 21 November 2022 Jadi jangan lupa ya screenshot yang banyak posting posting yang banyak Up di Instagram story kalian hari ini Baik dan pasti hari ini juga banyak sekali hadiah menariknya Ada hadiah juga untuk sesi sharing Jadi nanti jangan lupa ya Buat yang mau tanya yang buat sharing juga tentang empusnya Mungkin empusnya kemarin udah vaksin belum? Udah steril belum? Terus misalnya mau di steril tapi mungkin masih ragu-ragu Kasian dan lain-lain nanti boleh ya Silahkan sharing dan tanya-tanya langsung sama narasumber kita Yang tentunya sudah hadir juga nanti kita sapa Dan yang pasti CleoFest kali ini dapat disaksikan juga via Instagram at CleoCatID Ini mungkin boleh ya CleoFest yang ada di sini nanti boleh follow Instagramnya dulu Supaya bisa lihat keseruan hari ini Dan YouTube channel at CleoCatID Dan juga saat ini kita mau sapa juga yang ada di Zoom Halo Luar biasa banget semoga tetap semangat dan sehat ya Gak cuma power range-nya tapi juga empusnya sehat semua Dan yang pasti hari ini tuh kita acaranya padat sekali Jangan lupa ya untuk para empus nanti juga ada games ya Jadi gak cuma power range-nya tapi empusnya juga ikutan oke Tapi sebelum itu kita akan menyaksikan satu tayangan yang seru sekali Ini adalah tayangan tentang sosial eksperimen yang sudah dilakukan yaitu pesan dalam kotak Silahkan Kamu dan si empus jadi feeling good Karena Cleo teman si empus Karena Cleo teman si empus Cleo Cleo teman bikin mood Selamat siang Cleo first kali ini Caca lagi ada di Pasar Johar Kota Semarang Jawa Tengah Cleo Lungo Ning Semarang Nah kali ini kita itu akan mengadakan sosial eksperimen untuk orang-orang yang peduli dengan kucing nih Nah kalau misalnya mereka peduli dengan kucing kita akan berikan kejutan khusus Cleo teman bikin mood Gak2 Tunggung 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 Terima kasih telah menonton! 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 Udah buka kardusnya ya? Udah mencirikan kalau ibu ini peduli sama kucing di sekitar-kitar! Bukan, bukan kucing! Ini social experiment dari Cleoni! Terima kasih karena ibu udah peduli! Jadi ibu tau gak sih sebenernya kalau banyak banget kucing Indonesia itu yang ditelantarin dan juga disiksa? Ibu tau ya? Nah, tangkapan ibu terhadap hal-hal kayak gitu gimana sih? Ya, kasihian mbak! Harusnya harus dipeliaran, kasih kasih makan! Oke ibu! Ya, sebenarnya sayang sih mbak! Mereka juga makhluk juga! Harus kita sayangi juga gitu aja! Jangan deh! Kucing juga cintaan Tuhan kan! Kalau apa salahnya kita kasih makan sedikit! Kucing itu kan juga makhluk hidup yang mempunyai hak untuk dilindungi! Ya, betul! Untuk para orang-orang tolong kalau ada kucing-kucing di jalan tolong dikasih makan! Soalnya kucing itu juga makhluk hidup yang putus juga sesayangi! Ya kan, sesama makhluk hidup kita harus merawatnya! Gimana ya kalau bisa sih janganlah kita apa? Kita juga makhluk Tuhan ya sama-sama gila kalau bisa dikasihilah disayangi! Kalau menurut saya ya kasihan! Saya kucingnya banyak di rumah! Yang di rumah itu ada lima! Terus itu yang kucing yang di luar itu ya! Yang pasti dimakani anak saya! Banyak sekali di luar! Terus anak saya kalau berangkat kerja di jok itu dikasih makanan! Dan di luar dikasih makanan kucing! Oke! Yang suka sama kucing dan mau adopt juga bisa di cleocat.com ya! Terimakasihkan! 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 Untuk kita, aku ceca pemimpin untuk diri! Dadah! Cleo Teman Bikin Mood! Cleo Teman Bikin Mood! Terimakasih ibu! Karena Cleo Teman Bikin Mood! Baru saja kita melihat ini adalah sebuah video yang namanya Pesan Dalam Kotak yaitu Social Experiment yang dilakukan oleh Cleo untuk mengetahui bagaimana sih tanggapan orang-orang kalau misalnya lihat kucing gitu ya dibuang atau di dalam dos gitu ya dan ternyata banyak banget yang masih peduli. Tentunya dengan harapan masyarakat luas yang tidak peduli dengan kucing setelah melihat video tentang kekerasan kucing jadi lebih peduli ya dan bisa menjadi teman bikin mood. Dan ya pasti jangan lupa nih habis ini kita akan ngobrol-ngobrol di sesi sharing. Silahkan untuk Cleovers yang ingin tanya ya atau yang pengen sharing ya tentang empusnya ini boleh banget silahkan karena tentunya kita punya hadiah menarik ya. Silahkan nanti kita sediakan 5 orang yang ingin bertanya. Baik dan pasti jangan lupa juga untuk tag keseruan hari ini ke at CleoCatID dan at GalaxyPetSupplyer serta kan hashtag teman bikin mood dan akunnya sekali lagi jangan di private. Ya pasti pengumuman pemenang akan kita share di akun Instagram at CleoCatID dari Senin besok. Oke dan yang pasti setelah CleoFest di Makassar kemarin itu sudah membahas tentang stop cat abuse. Kali ini CleoFest akan membahas tentang marilah steril dan vaksin. Wah ini ya mungkin banyak yang belum aware atau mungkin juga belum melakukan gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian ingin menyayangi kucing kalian pasti sayang ya. Sayang sama kucing kalian ternyata vaksin dan juga steril ini adalah salah satu cara untuk kita menyayangi kucing kita atau empus kita. Saya sayang kucing ya itu yang pasti dengan latar belakang banyak kucing yang terlantar. Mari kita bersama Cleo membahas tentang cara agar kucing-kucing yang terlantar ini bisa teratasi. Seperti produk Cleo yang selalu memperhatikan nutrisi yang baik untuk semua kucing. Untuk itu sudah hadir bersama kita narasumber yang ada di sebelah kanan saya. Luar biasa sekali kita sapa dulu ya nih ya. Yang di sebelah saya ini kalau tidak salah ya. Seorang rescuer dan juga cat squad ada Kak Ari Santoso. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Dan di sebelahnya ada yang cantik. Ini pasti kesayangan kita semua ya yang punya empus. Kita sapa? Dr. Ewan Natasya Pristi Dianasti. Halo selamat sore. Panggilannya siapa dok? Biasanya dipanggil Dok Nat. Dok Nat. Halo Dok Nat. Halo. Luar biasa ini pasiennya hari ini banyak ya. Pasien kesayangan Dok Nat. Dan di sebelah kanan ada Kak Wilda Novayana S Brand Manager dari CP Petindo. Halo Kak Wilda. Halo sore. Segera banget ya hari ini kita pakai kuning-kuning nih ya biar fresh. Dan yang pasti luar biasa banget bersyukur sekali ya kota Semarang bisa dipilih juga sebagai salah satu kota yang dimana kita bisa sharing-sharing tentang pentingnya vaksin dan juga steril. Nah sebelum itu nih ini kan di sebelah-sebelah aku ada Kak Aris ya panggilannya. Ya. Kak Aris ini adalah rescuer. Kak Aris tadi kan kita udah lihat ya. Ya. Udah lihat video tadi tentang banyak banget orang yang menterlantarkan kucing dan juga ada orang-orang juga yang melakukan tindakan tidak terpuji terhadap kucing-kucing atau empus-empus yang ada di jalan. Kita sebagai cat lover itu kan rasanya miris banget ya ngelihatnya ya. Tapi kalau kita juga disuruh menampung semua kucing di jalan kayaknya kita juga nggak sanggup gitu. Tapi gimana sih caranya gitu ya. Oke sebelum itu boleh nggak kita tanya gimana sih proses rescue cat yang biasa dilakukan. Ini dari Kak Aris dulu ya. Silahkan Kak Aris. Selamat sore teman-teman cat lover. Sorry. Gini biasanya kan kucing jalanan itu ya Pak. Kucing jalanan kan juga butuh kehidupan yang layak ya. Kehidupan yang layak. Betul. Jadi nggak harus disakiti kan. Betul. Jadi kita biasanya rescue itu emang yang harus bener-bener kita rescue. Ya. Tempat madena juga kan. Ya betul. Betul. Karena kalau nggak ada faktor dari pendukung donasi itu kita nggak mungkin jalan. Ya pasti ya. Betul. Biasanya kita yang kita bener-bener origin kita bawa itu yang contoh kayak gini ya. Semper ketabrak gini ya. Semper ketabrak atau nggak itu yang. Atau mungkin luka karena ditebas orang. Biasanya kan ada yang kucing-kucing di pasar itu. Biasanya kita itu bawa ke klinik sih. Bawa ke klinik. Tapi kan juga kita nanti kalau belum ada donasi itu biasanya kita dari grup sih. Pribadi grup. Ya. Pribadi grup baru kita bawa ke klinik. Kalau nggak ya mungkin kita rawat semampu kita. Kalau kita emang bisa nyembuhin dia. Ya. Luar biasa banget ya. Ini mulia sekali pekerjaan ya Mas Aris. Dan pasti ada nggak Mas pengalaman yang paling membekas gitu. Yang pernah terjadi di lapangan gitu. Di lapangan pasti kan beda ya. Iya. Gimana tuh Mas? Pengalaman kadang kita kan dulu sering street fighting ya. Diamuk bakul itu sering. Mas wayai dodolan malah makani. Katanya ngadang-ngadangi jualan gitu. Oh. Ngadang-ngadangin jualan tuh menghalangi jualan. Kadang kita kalau SF kita carinya waktu yang pas sepi. Biasanya kan pagi. Kalau pagi kan emang jam rame ya. Jam rame. Padahal emang apa namanya kucing atau si empus ini kan memang mereka makan. Pagi itu harus makan. Kadang kita ambilnya yang siang. Kalau nggak siang kita sore gitu. Sore. Jadi nunggu bakul itu tutup dulu. Bakul itu pedagang ya kalau mungkin ada ya. Pedagang. Ada yang bukan orang Jawa Tengah ya. Pedagangnya itu misalnya biasanya kan ini ya. Kucing-kucing itu kan sukanya mendekat ke orang yang jualan makanan. Supaya diberikan ya mungkin harapannya dia. Kita yang paling senang itu kalau kita ngobati bisa sembuh itu. Wah itu kebanggaan tersendiri lah. Aduh bersyukur banget ya. Kayak ini ya. Kayak ibu ini ya. Kucing seperti itu kan dia ngopain itu juga susah loh ngopain kucing kayak gitu. Dengan case khusus ya. Iya. Itu kebanggaan tersendiri lah. Pokoknya nggak ada ubatnya ya. Betul, betul, betul. Maksudnya kesenangannya itu kan. Nggak ada ubatnya itu. Aduh luar biasa sekali. Kak Aris tepuk tangan dong. Luar biasa banget ya. Harapannya mudah-mudahan teman-teman semua disini. Cleovers juga bisa punya jiwa rescuer ya. Amin. Mungkin di jalan ketemu ada yang bisa dibawa pulang. Mungkin boleh ya dilakukan. Oke. Thank you Mas Aris. Nah kita juga pengen ngobrol nih. Karena kita penasaran sama, kalau pandangan Mas Aris dulu deh. Penting nggak sih Mas melakukan steril terhadap si kucing ini dan juga vaksin? Menurut aku penting sih Pak. Kita steril kucing jalanan. Kita kan grup kita juga steril kucing jalanan ya. Oke oke oke. Itu untuk meminimkan populasinya. Menekan ini ya. Angka kelahiran perkucingan gitu ya. Soalnya kan kasihan juga kan. Itu pada lahir jalanan. Tapi anaknya pada mati. Iya betul. Ada yang lindes, ada yang mangkisi kan. Aduh sedih banget sih itu. Iya sih. Jadi sangat penting ya menurut Pak Aris ya. Sangat penting Pak. Vaksin juga penting juga sih. Penting juga. Baik. Nah kita langsung tanya sama pakarnya. Ada dognat yang sudah danteng hari ini. Halo. Halo. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Luar biasa dok Nat. Sudah datang kesini. Nah dok. Langsung nyambung aja ya. Karena tema kita kali ini memang adalah steril dan vaksin. Kenapa kita bahas? Memang karena banyak yang belum melakukan ya. Sepertinya. Menurut dok Nat sendiri seberapa penting dok? Kalau menurut saya steril itu dan vaksin memang sangat penting ya. Terutama steril. Karena kan sekarang banyak banget kucing-kucing yang terlantar di jalan. Terus nah steril itu salah satu manfaatnya untuk menekan populasi itu. Jadi memang saya biasanya menyarankan untuk beberapa klien atau rescuer. Ayo kita bareng-bareng yuk edukasi teman-teman yang lain buat sadar pentingnya steril. Terus kalau boleh tahu nih dok kelebihannya kalau kucing ini sudah di steril itu apa dok? Bedanya dengan yang tidak? Ya. Kalau kucing yang sudah di steril itu biasanya sifat agresifnya terutama pada jantan ya. Itu akan lebih berkurang sifat agresifnya. Karena kan beberapa pejantan itu kalau sudah dalam masa birahi itu akan lebih agresif. Karena mereka merebut betina apalagi kucing-kucing yang di jalan ya. Itu kan banyak banget yang jantan-jantan karena masa birahi dia rebutan betina dengan jantan lain. Akibatnya kan apa namanya luka-luka ada luka di mana-mana gitu. Nah itu salah satunya di jantan untuk mengurangi sifat agresifnya. Selanjutnya kalau untuk betina biasanya itu betina itu mengurangi resiko terjadinya piometra. Piometra itu infeksi pada rahim. Nah selain itu juga mengurangi terjadinya tumor mamai seperti kalau di manusia kayak tumor payudara. Nah itu mengurangi itu juga. Selain itu juga itu dapat memberikan rasa yang nyaman juga untuk pet parents kan. Karena biasanya kalau sudah terlalu banyak kan juga stress ya makanan kok makin mahal. Nah itu juga membuat rasa nyaman dan aman untuk pet parents juga gitu. Luar biasa banget. Jadi itu dia kalau biayaan steril. Banyak manfaatnya berarti ya dok ya. Betul banyak sekali manfaatnya. Tidak hanya untuk kesehatan si kucing itu sendiri. Tapi juga untuk membantu menekan agak populasi yang tidak terkontrol ya dok ya. Iya betul. Aduh luar biasa banget. Nah terus sekalian nanya nih dok. Tadi kan kita sudah ngobrol sama Kak Aris tentang bagaimana proses rescue dan pengalaman di teman-teman rescuer. Kalau dari dokter sendiri nih apa sih sebenernya yang perlu dilakukan atau hal-hal yang perlu dilakukan apabila merescue kucing yang terlantar. Mungkin ada dari Cleophers yang disini juga sebenernya pengen gitu membantu gitu. Merescue tapi kadang takut caranya salah. Takut tindakan yang dilakukan tidak tepat. Bagaimana menurut dokter? Begini. Kalau biasanya rescuer itu kan kebanyakan kan ngambil kucing-kucing yang kitten-kitten. yang ditinggal induknya. Jadi kucing-kucing kitten-kitten yang terlantar gitu. Biasanya kalau mau rescue seperti itu harus dilihat dulu. Apakah dia memang masih membutuhkan susu dari induknya. Biasanya kan ada yang menemukan itu kondisinya belum bisa buka mata. Nah itu kita harus yang inisiatif nanti memberikan susu pengganti dari induknya itu. Nah selain itu kalau misalnya memang rescuer itu menemukan kucing luka itu harus segera dibawa ke dokter seharusnya. Jadi dilihat dari lukanya kalau misalnya kebanyakan luka-luka terbuka gitu kan. Ya itu kalau kata Mas Aris dari apa mungkin dibacok orang atau apalah itu harus cepat-cepat ditangani oleh dokter sebetulnya. Karena kalau dibiarkan terlalu lama kan juga itu bikin masalah juga untuk kucingnya tersebut. Karena infeksi yang berkepanjangan kan juga bisa mempengaruhi yang lain juga. Sebetulnya itu kalau tergantung apa yang mau kita rescue. Kalau kitten ya kita harus lihat kitten itu apakah masih butuh susu. Atau kalau misalnya memang kita tidak bisa menyarikan induk susu ya berarti kita harus memberikan susu sendiri gitu. Ada kan biasanya ada susu penggantinya gitu. Oke jadi ibaratnya bisa menyesuaikan siapa yang di rescue tapi terutama berarti adalah kitten ya dok? Yang paling riskkan ya? Iya kebanyakan kitten kitten yang di rescue dan dibawa gitu. Oke nah itu tipsnya. Nah nanti silahkan ya ke Leofers kalau misalnya mau tanya. Atau mungkin ada berbagai pengalaman ya pernah merescue. Terus bagaimana sih pengalamannya itu boleh diceritakan habis ini. Dan yang pasti ya sebelum kita lanjut mengenai tentang steril dan juga vaksin-vaksin apalagi ya kan. Nah ini kita juga pengen tanya dulu nih. Karena kan ini tema kita kan benar-benar steril dan juga vaksin. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Doknat pentingnya steril itu apa dan bagaimana manfaatnya untuk kucing-kucing kita. Atau empus kita. Nah sekalian nih aku pengen tanya sama Kak Wilda. Kak Wilda mungkin boleh disampah dulu? Halo selamat sore Cleover Semarang apa kabar? Oke ini pengen tanya nih Kak Wilda. Ini kan temanya benar-benar kita membahas tentang steril dan juga vaksin. Nah kita juga pengen tau nih apa sih alasan diadakannya Cleofest ini. Sebenarnya yang tentunya berkaitan dengan steril dan vaksin tadi ya. Oke. Sebenarnya Cleofest ini adalah acara yang tidak hanya disini saja. Ini kota ke delapan kalau gak salah. Ini kota ke delapan. Sebelumnya kita sudah berkeliling ke Indonesia. Wow. Ke beberapa rekanan pet shop, bertemu dengan komunitas, dengan para rescuer, dengan para dokter hewan gitu ya. Dengan beragam tema yang kita angkat. Ada yang mengenai cat abuse mulai dari kita. Intinya gini karena selama pandemi harus diakui ya kepemilikan terhadap hewan kesayangan itu cukup meningkat ya. Betul, betul sekali. Makanya kita tuh perlu membekali orang-orang yang khususnya nih baru memiliki kucing. Nah biasanya nih kalau bener-bener dari nol banget ya biasanya kita kan perlu informasi ya. Betul. Nah kalau misalkan dia tidak tergabung dalam komunitas dapet informasinya dari mana. Nah makanya hadirlah Cleo dengan Cleofest ini. Oke. Kalau dirunut dari awal itu temanya bener-bener yang dari basic sekali. Mulai dari pertama adopt bagaimana, kemudian mengenai kebersihan makanan. Sampai sekarang nih isu yang menurut Cleo penting ya menurut kita penting yaitu adalah vaksin dan juga steril. Gitu. Karena belakangan juga harus diakui ya populasi kucing semakin meningkat. Kemudian tidak semua orang mungkin bisa menerima atau hidup berdampingan dengan kucing yang baik. Betul, betul. Makanya kita perlu nih ingatkan kembali pentingnya vaksin dan juga steril. Dan vaksin dan steril ini juga sebenarnya jadi salah satu rangkaian ulang tahun Cleo yang keempat kemarin. Oh ini aku sudah mendengar beritanya, katanya udah ada sepuluh ya, sepuluh kota ya? Betul, sepuluh kota yang sudah dilakukan. Vaksin dan steril. Vaksin dan steril secara gratis. Betul, betul. Tepuk tangan dong buat Cleo luar biasa banget. Ini berarti sudah ada sepuluh kota itu sangat membantu sekali loh berarti ya Kak Winda. Betul, betul. Karena itu tadi ya pentingnya steril dan vaksin. Tadi doknat juga udah jelaskan banyak sekali manfaatnya. Tidak hanya untuk kucingnya tapi untuk kita sebagai owner gitu ya merasa jadi lebih aman ketika sudah di steril, ketika sudah di vaksin, kucing jadi lebih sehat dan harusnya bisa hidup lebih bahagia. Iya, betul banget. Luar biasa teman-teman sekali lagi untuk Cleo luar biasa untuk kegiatan yang sudah dilakukan itu sangat membantu sekali ya. Tidak hanya untuk owner tapi juga untuk push ya. Pushnya jadi lebih sehat, lebih lincah, luar biasa banget. Dan yang pasti nih mau tanya lagi, mumpung ada doknat ya, karena kita tuh rasanya tuh kadang-kadang nih ya dok, saya sendiri kan ada 11 kucing di rumah. Banyak ya mbak. Dan itu juga rata-rata kita adopt ya, bener-bener yang adopt dari jalan, dari teman gitu. Nah, beberapa case itu kita sebagai owner ketika udah sampai di vet gitu ya, kita mau nanya itu tuh apa ya, gak enak gitu. Nanti takutnya terlalu, ini kalau steril tuh kan kadang-kadang gitu ya dok, karena ragu, jadi nanyanya juga ragu-ragu. Nah, mumpung di sini kita bisa sharing, kita kasih kesempatan ya kayaknya ya untuk owner-owner ini, yang ingin bertanya tidaknya seputar steril dan vaksin, tapi mungkin kalau mau tanya tentang produk-produknya Cleo ya mungkin, kan sudah terpampang ya di depan sini. Mungkin kemarin pakai yang tuna, eh kali-kali pengen ganti yang lain, itu boleh ditanyakan aja ya. Silahkan, yuk kita kasih kesempatan untuk 5 orang yang mau bertanya, langsung boleh tanya, boleh nanya ke Kak Aris tentang proses rescue, boleh tanya ke Dognat, boleh juga nanya ke Kak Wilda seputar produk. Ayo, silahkan, 5 orang, 1, 2, ayo, 3, 4, satu lagi. Oke, yang belakang dulu ya pakai hijab Kakaknya ya. Oke, boleh mic-nya dibantu. Kak, kenalan dulu ya, namanya siapa, dari mana? Halo, namanya saya Rani. Kak Rani. Dari Semarang. Ada berapa empusnya? 8. Ada 8 ikita, tim sama ya. Tim anaknya banyak ya. Oke, oke, oke. Mau tanya apa, Kak Rani? Iya, ini kan kuncing saya banyak. Iya. Tadinya itu karena nge-rescue gitu. Iya. Terus dikasih teman juga. Iya. Karena belum, apa, steril jadi kucingnya banyak. Beranak-minak ya. Oke. Saya kebetulan mau tanya tentang steril. Itu kalau misal kucing kan jantan sama betina. Kalau misal nggak di steril tapi jantan dibedain, betina dibedain, nanti untuk kedepannya efeknya bagaimana. Terus sama vaksin itu fungsinya buat apa sih? Kan saya dengar ada 1, 2, 3, 4. Itu jangkanya juga berapa lama untuk vaksin gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Rani. Baik, silahkan mungkin dari Dok Nat boleh. Baik, terima kasih Mbak Rani untuk pertanyaannya. Saya menjawab untuk masalah steril dulu ya. Sebetulnya kalau dipisahkan jantan dan betina itu tetap masih beresiko. Karena kalau masa birahi itu tidak tersalurkan, biasanya kan kucing akan stres. Kalau stres itu jadi mempengaruhi ke kondisi yang lain. Biasanya kalau di betina ini, dari beberapa pengalaman saya di klinik, betina yang tidak disalurkan, birahinya itu bisa menyebabkan piometra. Yang tadi saya bilang di awal, itu ada infeksi rahim. Karena harusnya itu kan betina itu menyalurkan. Jadi hormonnya kalaupun dia keluar, tetap harus disalurkan melalui dikawinkan itu. Tapi kalau tidak dikawinkan, makanya hormonnya itu bakalan terus jadi muter gitu loh di situ. Dan itu mengakibatkan terjadinya piometra itu. Karena ada gangguan, jadi siklusnya kan tidak bagus gitu ya. Kalau untuk di jantan itu kan biasanya juga stres. Nah, itu yang mengakibatkan nanti biasanya jadi susah pipis. Susah pipis, terus habis itu kalau sudah birahi stres itu, napsu makannya juga berkurang. Ya, otomatis kan nanti mempengaruhi yang kelain lainnya. Karena stres, imun menurun. Jadi sakit yang lain pun jadi lebih mudah datang ke si kucingnya itu. Kalau untuk yang vaksin, sebetulnya vaksin, kalau kami dokter hewan menyebut vaksin 1, 2, 3 itu lebih mempermudah sebetulnya. Ini vaksin pertama, vaksin kedua, vaksin ketiga. Jadi vaksin pertama itu sebetulnya isinya itu dari kekebalan terhadap virus panglekopenia, virus kalisi dan virus rhinococitis. Biasanya itu virus-virus yang lebih banyak menyerang kucing-kucing, terutama kitan-kitan. Nah, itu tuh biasanya jarak yang diberikan itu mbak, kalau untuk pertama kali untuk memberikan vaksin itu minimal usia 8 minggu. Jadi umur 2 bulan itu sudah diberikan vaksin untuk anjuran yang baik. Karena kenapa diberikan dari mulai 2 bulan? Sebetulnya setiap kucing yang lahir itu kan memiliki antibody yang sudah diturunkan dari induknya. Namanya kalau di kita kayak maternal antibody, itu sebetulnya sudah ada dari induk. Tapi seiring berjalannya waktu, antibody alami itu akan memudar. Dan mulai 2 bulan itulah waktu yang bagus untuk diberikan vaksin untuk memperkuat si antibody-nya itu. Nah, selang 2 bulan itu biasanya dokter menyarankan vaksin kembali dari rentan waktunya 2 minggu sampai 4 minggu. 2 minggu sampai 4 minggu itu vaksin kedua, kalau kita ngomong vaksin kedua ya. Itu vaksin yang diberikan itu ya ada tambahan satu, itu perlindungan terhadap chlamydia. Biasanya kalau rescuer tahu chlamydia itu ciri-cirinya matanya infeksi, jadi bengkak, besar gitu. Nah itu, itu perlindungan terhadap itu. Nah kalau untuk sekarang itu kan anjurannya setahun pertama itu diberikan 3 kali vaksin. Jadi, vaksin kalau kami menyebut F3, F4 dan F4 gitu. Nah itu dilakukan setahun pertama, jadi nanti kalau sudah diberikan setahun pertama 3 kali itu nanti diulang lagi. Oke, berarti setahun bisa dibilang setahun sekali gitu ya? Iya, setahun sekali. Oke, sudah menjawab Kak? Sudah. Berarti besok langsung steril ya? Sama dokter boleh ya. Oke, baik. Tadi sudah ada, tadi banyak banget yang pernah, tapi mohon maaf kita memang harus memilih ya. Yang dua di sini tadi, yang duluan. Oke, boleh dibantu microphone-nya. Oke, boleh kenalan dulu namanya siapa, dari mana? Selamat sore, saya Johan dari Semarang. Ada punya berapa kampus Kak Johan? Di rumah ada empat, di kantor ada satu. Lima ya berarti ya, lumayan banyak ya. Silahkan mau tanya apa? Ya, jadi ini mau tanya soal yang di, untuk kucing yang ada di kantor saya. Saya punya kucing di kantor jantan, ini kucing dateng saya kasih makan. Nah, pertanyaan pertama itu, kapan saat terbaik saya putuskan dia untuk di steril? Itu yang pertama, karena saya takut kalau saya bawa steril kondisinya kurang bagus, nanti dia ada masalah setelah steril. Terus yang kedua yang saya bingung, kalau dia udah di steril, kan tadi diceritakan, kalau kucing sudah steril dia mengurangi agresifnya untuk kucing jantan. Nah, ini kan dia hidup di kantor, lingkungan kantor tidak ada yang ngawasin. Apakah dia bisa terusir dari wilayahnya atau malah membahayakan dirinya sendiri? Jika ada kucing pendatang masuk ke situ, mungkin untuk minta makan atau gimana, kan di situ saya kasih makan soalnya. Nah, ini dua hal yang jadi pertimbangan saya saat ini. Kapan saya mau bawa steril dan kira-kira efeknya apa gitu setelah kucingnya di steril? Terima kasih. Silahkan Dr. Net. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau kucing jantan itu baiknya di steril dimulai dari usia 6-7 bulan. Karena di umur segitu organ reproduksinya itu sudah berkembang dengan baik, jadi memang baiknya di usia segitu. Sebetulnya di atas usia itu juga gak apa-apa, tergantung dari kesiapan owner tersendiri juga. Cuma kalau untuk baiknya memang di usia mulai dari 6 bulan atau testisnya itu dua-duanya sudah turun dengan sempurna. Begitu. Kalau masalah kucing jantan tadi, yang kalau di steril kan sifat agresifnya berkurang. Kebanyakan memang jadi berkurang, tapi untuk kucing di luar mereka tetap bisa bertahan hidup dari lingkungan yang lain, dari kucing-kucing jantan yang lainnya. Jadi kalau menurut saya tidak masalah kalau pun nanti mau di steril juga. Karena walaupun dia jantan dan sudah steril tetap mereka masih punya kemampuan untuk bertahan hidup dan melindungi dirinya sendiri. Begitu. Terima kasih. Jadi bisa dibilang aman ya? Ya, aman. Aman. Baik. Di sebelahnya ya tadi ya, silahkan Kak. Saya dibantu mic-nya. Ya. Dengan Kak Siapa dari mana? Saya Rere dari Gayam Sari. Oke. Mau bertanya sama dokter sama Mas Reskiwernya. Ya. Mas saya kan sudah punya kucing empat di rumah. Ini satu koloni jadi induk dengan anak-anaknya. Saya itu pengen nge-rescue kucing juga dari kantor tapi agak ya nggak terlalu kitten sih Mas. Maksudnya sekitar usia empat sampai lima bulanan. Itu ada tips nggak supaya kucing ini tidak dibully oleh koloni saya yang ada di rumah? Yang kedua dok, maksudnya saya mau bertanya apa yang perlu saya persiapkan? Misal kapan dia harus divaksin, kapan dia harus diobat cacing supaya tidak membawa virus untuk kucing saya yang ada di rumah? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, silahkan dok. Eh, ini Kak Aris dulu ya, Kak Aris mungkin ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya lagi. Mbak siapa tadi? Mbak Rire. Oke. Kalau rescue kitten usianya kalau masih tiga bulanan mungkin kan masih kecil ya. Kalau yang di rumah gede-gede mungkin disendirikan dulu ya. Mungkin nanti kalau satu minggu dua minggu mungkin kalau udah baunya bercampur mungkin nggak di nganu sih. Nggak di apa? Ditukari ya. Ya, gitu sih Mbak. Silahkan Dok Nat. Ya, kalau untuk membawa kucing dari luar ke dalam rumah apalagi Mas Sikitan kalau saran saya mungkin boleh dipisah dulu dengan yang lain. Biasanya saya menyarankan untuk rescuer yang mau bawa kucing baru dari luar dipisah dulu dengan yang lain kurang lebih dua minggu. Minimal dua minggu. Kita perhatikan dulu, kita observasi dulu kondisi kucingnya. Apakah dia nanti bisa membawa virus karena dari luar kita tidak tahu kondisinya seperti apa. Lalu kalau untuk divaksin itu ya itu minimal dua minggu kita observasi itu kalau misalnya tidak ada tanda-tanda sakit. Misalnya kayak batu, pilek kan paling umum ya itu kalau untuk kitten atau diare itu sudah bisa divaksin dan diberikan obat cacing. Jadi paling dipisah dulu di tempat ruangan yang lain kalau bisa memang yang kayak kita keluar masuk juga meminimalisir gitu. Jadi kalau misalnya mau kayak kucingnya di kamar belakang atau di kamar depan gitu. Jadi biar tidak terlalu kan tetap kalau dia membawa virus kita kan bisa membawa dari dia gitu. Jadi kalau bisa memang benar-benar yang jauh dulu dari yang di rumah gitu. Paling nggak dua minggu di observasi baru setelah itu kalau kondisi nyaman bisa divaksin dan obat cacing. Sudah menjawab terima kasih. Baik tadi yang di depan ada dua ya boleh ya silahkan. Ya kakak dari mana namanya siapa? Bendiri boleh mungkin ya. Sama boleh pushnya ada berapa? Terima kasih perkenalkan nama saya Dewi dari Bandungan. Halo kak Dewi kucing ini kucing empusnya ada berapa empusnya? Kalau yang di dalam rumah ada 11 yang di luar ada 7. Luar biasa ini hebat banget jadi feeding juga yang di luar yang di rumah juga makan ini luar biasa ya berarti ya. Berapa karung ya ini sebulan. Yang di dalam rumah itu kebanyakan kucing-kucing cacat tapi kalau yang di luar itu kucing yang sehat tapi udah aku steril tapi nggak aku keluarkan. Soalnya apa ya kucingnya kayak kelihatannya lemah nggak berani kalau ada kucing lain. Oh karena dia sudah mungkin terbiasa ya. Oke yang mau ditanyakan apa kakak? Gini aku kan sering rescue kucing ya tak bawa pulang tadinya itu sehat doyan makan terus ya sehat main-main sama yang lain makannya doyan tapi kok tiba-tiba mati apa sakit terus mati. Nah aku kan biasanya tiga hari baru kalau tiga hari nanti baru aku bawa ke dokter tapi kok kalau kucing dari luar kok mesti kelihatannya sehat tau-tau mati itu aja. Terus yang kedua itu kalau kucing rescue kan kebanyakan klamendia karena apa sakit klamendia. Terus setelah sehat itu kan ada yang dioperasi diangkat terus bekas pengambilan itu pernah ada yang nggak sampai nggak dibuntu apa nggak dijahit rapet itu tau. Tapi kok kucingnya keluar airnya terus matanya sampai di bawah apa bawah matanya itu sampai lubang itu dioperasi sampai dua kali. Terus yang satunya lagi matanya bener-bener ditutup tapi kok apa ada pembengkakan terus dokter bilangnya selalu ada air. Itu selalu apa aku harus telaten nyepet tapi kan aku nggak tegaan ya lah itu gimana. Terus yang ketiga lagi apa setelah kucing apa yang kena klamendia itu masih perlukah aku imunisasi yang ada apa klamendianya. Iya itu. Terima kasih. Terima kasih luar biasa pertanyaannya ini bener-bener sayang banget sama empus-empusnya ya. Bisa dibantu jawab dok Nat. Dok Nat bener mungkin. Yang pertama tadi masalah oh yang tiba-tiba kucingnya mati oh iya. Biasanya kan kalau kucing yang kita bawa dari luar itu kan kita nggak tahu ya kondisi di luar dia apakah sudah terkena sakit. Karena kan ada beberapa kucing yang memang mereka sudah terjangkit oleh virus itu tapi belum menunjukkan gejalanya. Bisa jadi kalau pas kita bawa pulang itu dah lah kok ya itu baru muncul gejalanya atau mungkin bisa tiba-tiba mati itu. Biasanya kan ya itu kondisi kesehatan kita nggak tahu dari luar seperti apa. Yang kemungkinan sih memang kebanyakan ya itu dari sakit yang dia bawa sebelumnya dari luar. Mungkin virus atau ada infeksi bakteri lainnya yang bisa menyebabkan dia memang mati mendadak kan bisa itu. Kalau yang kelamidia itu untuk keluar cairannya itu. Kebanyakan sih memang beberapa kucing yang kena kelamidia itu kalau bekas operasinya masih mengeluarkan cairan. Kalau dari dokter sebelumnya itu tidak bermasalah untuk mengganggu yang lain itu nggak apa-apa sih ibu. Mungkin kita yang lebih harus lebih rajin lagi untuk membersihin terus menjaga imunnya dia juga supaya dia nggak ngedrop juga. Terus ditambah lagi untuk kebersihan lingkungan di rumah juga mungkin bisa diperhatikan karena kan kalau kelamidia itu kan dari bakteri ya. Nah bakteri itu kan bisa ada di mana-mana. Terus kalau kondisi lingkungan kita juga tidak bagus kan itu kan kemungkinan infeksi bakterinya juga memungkinkan ditambah imunnya juga. Nah kalau masalah yang tadi perlu divaksin atau nggak itu kalau menurut saya tetap perlu divaksin. Karena walaupun kucing tersebut sudah pernah kena sakit entah panlek, klamidia atau kalisi dan lainnya memang mereka sudah mempunyai antibody yang alami dari sakitnya itu. Tapi kan yang tadi saya bilang antibody itu kan lama-lama akan berkurang kalau tidak ditambah dengan vaksin otomatis kan antibody nya lama-lama hilang. Seperti di kita gitu kan jadi tetap baiknya harus diberikan vaksinasi untuk memperkuat si antibody nya itu. Semoga membantu. Terima kasih. Luar biasa sudah menjawab ya. Oke tadi masih ada satu penanya mungkin boleh loh kalau misalnya mau tanya tentang produk Cleo ya. Karena aku sendiri kan di rumah pakai memang pakai Cleo yang tuna ya. Nah mungkin di sini ada juga yang pakai di rumah. Ada yang pushnya, makannya, cat foodnya, Cleo? Ya rata-rata Cleo ya. Oke. Mungkin tadi penanyaan terakhir ya? Iya. Boleh banget loh jangan ragu-ragu mungkin masih malu-malu ya. Ini aku mau tanya tentang produknya nanti takutnya. Selamat sore. Halo. Nama saya Kiki. Kak Kiki. Dari Semarang. Saya ada kucing kalau di rumah saya ada empat. Ada empat. Rumah orang tua saya ada tiga. Ada tujuh ya berarti ya. Tujuh. Ada lagi dimana? Kalau yang di luar rumah kita nggak bisa ngitung karena kita hanya kasih makan saja gitu. Oke. Jadi pertanyaan saya ada beberapa. Yang pertama itu gini, kucing saya kebetulan sudah steril semua. Dari usia dua tahun sudah mulai steril. Sudah steril semua. Oke. Cuman sekarang dia sudah masuk ke senior. Pertanyaan saya, saya ada satu betina yang harusnya kan sudah tidak birahia tapi dia mas dia air-air ini itu bulunya rontok. Bulunya rontok terus saya mau tanya gitu loh apakah makannya perlu saya tambah vitamin karena saya mikirkan ini sudah senior. Saya takutnya kalau saya tambah vitamin akan berefek ke organ yang di dalam gitu loh karena sudah senior. Terus pertanyaan saya yang kedua itu kucing saya sudah steril empat kan gitu. Jantan dua betina dua. Tapi setiap ada stray kitten datang namanya stray kan kita nggak tahu ya kadang mereka mau makan atau apa. Kucing saya langsung agresif. Semua. Nggak hanya yang jantan itu betina juga agresif. Itu kenapa gitu loh. Terus yang ketiga pertanyaan saya tentang Cleo kan gitu. Kucing saya sudah steril sudah senior apakah ada pilihan gitu loh untuk membuat kucing saya lebih sehat. Karena kan kucing steril itu kan juga sudah ada perlu yang perlu dikurangi tidak boleh makan ini makan itu gitu sih. Terima kasih. Terima kasih Kak Kiki luar biasa pertanyaannya. Oke mungkin dari Kak Wilda dulu ya boleh dibantu karena ini juga mungkin banyak yang pengen nanya ya tapi masih ketahan. Oke tapi karena kita agak membatasi nanti mungkin boleh ngobrol-ngobrol langsung ya. Silahkan Kak Wilda boleh dibantu jawab. Oke. Saat ini memang Cleo itu hanya ada tiga varian ya mbak. Ada yang adult, ada yang kitten dan juga yang Persian. Persian ini untuk all life stages. Memang saat ini kita belum ada yang spesial untuk kucing steril atau kucing senior gitu. Tapi kalau tadi saya lihat sih harusnya di usia itu masih bisa dikasih pakai yang adultnya gitu kan. Karena di adult Cleo ada beberapa varian rasa jadi kadang kalau misalkan kucing udah tua gitu ya kadang dia suka bosenan namang kayaknya ada beberapa flavor yang kita siapkan gitu. Jadi kalau sesekali bosen sama flavor yang satu bisa berganti ke flavor yang lain gitu. Jadi kalau spesial untuk kucing steril atau kucing senior saat ini memang belum ada. Mungkin kedepannya ini kita akan develop kembali produknya. Karena kita juga sadar ya dok dan teman-teman semua kucing itu di tahapan masing-masing usianya punya kebutuhan yang berbeda-beda gitu. Nah makanya Cleo juga mau ada di dalam tahapan tersebut gitu. Makanya kita kedepannya mungkin akan develop produk-produk yang dibutuhkan oleh cat lovers gitu. Selain yang ada sekarang gitu. Sudah terjawab ya. Oke nanti boleh divariasi ya. Emang suka bosenan sih anak-anak ini ya. Oke dokter silahkan. Dan untuk kucing senior itu memang kebutuhannya kan berbeda ya dari kucing yang lain. Kalau boleh tahu umurnya berapa mbak? Oh 7 tahun. Ya kucing senior itu memang metabolisme tubuhnya kan juga tidak sebaik kucing yang di bawah itu umur itu. Memang perhatian kita harus lebih banyak. Kalau misal bulunya rontok sampai menyebabkan kebotakan mungkin bisa ditambah vitamin yang memang untuk pertumbuhan kulit dan rambutnya. Banyak sekarang vitamin yang memang direkomendasikan oleh dokter hewan diberikan untuk pertumbuhan kulit dan rambutnya itu tidak ada efek samping ke organ-organ di dalamnya. Terus kalau untuk masalah yang tadi ada kucing lain datang terus dia jadi kayak lebih agresif. Sebetulnya kucing itu tipe hewan yang memiliki mereka tuh punya teritori sendiri. Nah jadi kalau misal memang ada kucing lain yang datang ke rumah walaupun mereka sudah steril ya tetap mereka itu merasa itu asing. Itu kucing lain yang mereka tidak pernah lihat jadi mereka menganggap itu tidak ancam lah istilahnya iya jadi mereka seperti itu. Tapi kalau misalnya memang sudah lama didekatkan mereka akan lama-lama jadi lebih ya lebih akur jadi lebih friendly juga ke kucing yang lain begitu. Terima kasih. Jadi butuh waktu ya buat adaptasi. PDKT dulu gitu kak. Oke ada lagi mungkin satu atau sudah ya sudah cukup ya. Oke satu lagi masih boleh? Oke silahkan kakak. Boleh berdiri kak dengan kak siapa? Luar biasa loh antusiasnya terima kasih. Dengan kak siapa? Bibarni. Dari Semarang? Dari Semarang. Ada berapa empusnya? Empat puluh. Empat puluh? Tepuk tangan ini luar biasa banget. Aduh aku gak ngebayangin ya. Semuanya sudah steril. Hampir semuanya sudah steril. Itu pertanyaannya adalah sebulan berapa kilo? Berapa ratus kilo? Sehari hampir empat kilo. Sehari hampir empat kilo? Iya. Wah luar biasa ya ini. Silahkan para donatur ya nanti mungkin. Oke 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 silahkan mau tanya ke siapa? Iya ke dok Nat. Dok mungkin obat-obatan dasar yang diperlukan untuk persediaan di rumah atau mungkin kan kita sering street feeding bersama cat squad ya. Yang perlu dibawa untuk kalau kita pas street feeding itu apa saja ya dok? Baik terima kasih. Jadi kalau untuk di rumah biasanya saya menyarankan untuk multivitamin. Multivitamin yang bisa diberikan untuk anak-anak di rumah. Terus selain itu kayak kotak P3K ya. Kayak luka-luka mungkin salep-salep yang masih bisa dipakai aman tanpa harus resep dokter itu bisa dipersiapkan di rumah. Biasanya kalau kayak gitu kan kebanyakan kan luka terus jaring. Kalau jaring biasanya saya menyarankan itu. Mungkin bisa pakai prebiotik dulu. Kan banyak produk-produk prebiotik di luar sana yang dijual maksudnya di apotik gitu ya. Itu bisa digunakan untuk pertolongan pertama kalau kucingnya sedang diare. Terus kalau untuk street feeding itu mungkin yang bisa dibawa itu kayak vitamin, obat cacing. Terutama obat cacing ya karena kucing di luar itu kan kita tidak tahu siklusnya seperti apa. Makanannya selain kita berikan apa. Nah itu obat cacing sebetulnya yang bisa dibawa yang utama mungkin yang utama bisa dibawa. Selain itu ya obat-obat lain kayak untuk P3K itu bisa dipersiapkan. Selain itu mungkin bisa kalau ada tindakan yang lebih lagi mungkin bisa langsung ke dokter hewan gitu. Terima kasih. Terima kasih luar biasa sekali. Nah ngomong-ngomong nih tadi kan sudah banyak yang tanya sama dok Nat tentang kesehatan ya. Kesehatan empus-empus kita. Nah ini mungkin mewakili ya mewakili Cleoverse yang ada di sini. Aku ingin tanya kakak Wilda nih karena mungkin bisa dibilang aku sebagai customer ya. Anak-anakku di rumah itu, empus-empusku itu memang Cleo-minded banget. Mereka gak diganti produk lain gak mau sama sekali. Paling cuma ganti salmon, tuna, salmon, tuna kayak gitu. Nah aku pengen nanya sebenernya yang produk unggulannya tuh apa sih gitu yang misalnya bisa dicobain ke anak-anak ini ya atau si empus-empus ini. Terus sama nutrisinya kak Wilda. Karena beragam nih di rumah aku ada yang tadi sudah senior, ada yang 7 tahun, ada yang baru lahir tuh baru 2 bulan. Itu kira-kira yang paling pas tuh untuk selain usia nutrisinya yang ada tuh apa aja sih kak Wilda? Oke sebenernya kalau ngomongin masalah makanan kucing, makanan yang ideal ada yang sesuai dengan tahapan usianya. Pastinya kan kalau masih kitten, idealnya dikasih makanan yang untuk kitten. Karena memang masih dalam tahap pertumbuhan, butuh asupan nutrisi yang lebih banyak. Biasanya hampir semua makanan kucing khusus varian kitten, begitu juga dengan Cleo, kita punya kandungan protein yang lebih tinggi. Kemudian kandungan kalsium juga lebih tinggi, fosfor juga lebih tinggi. Karena memang untuk menunjang tumbuh kembangnya. Nah kalau untuk yang ideal, biasanya itu juga ideal tuh terkenalnya dia tuh gampang bosenan. Karena udah memasuki tahap dewasa, kadang mereka suka bosen. Makanya ada beberapa varian rasa yang dimiliki Cleo gitu, sebagai alternatif gitu. Jadi kalau misalkan ada bosen bisa diganti ke yang lain gitu. Kalau secara nutrisi, tentunya semua makanan kucing yang sudah beredar di pasaran, termasuk Cleo, itu secara nutrisi harus sudah memenuhi standar AFKO. Jadi semuanya disitu kan sudah diatur ya. Kelengkapan nutrisi yang harus ada di dalam makanan kucing untuk adult berapa, untuk kitten berapa. Nah itu sudah ada dan sudah dirancang semua di dalam Cleo. Seperti itu. Dan kalau untuk teman-teman yang punya kucing bulu panjang, nah Cleo ada satu varian khusus namanya Cleo Persian. Iya, ini di rumahku kebetulan itu rata-rata adalah persian Kak. Betul, nah Cleo Persian ini sebenarnya dikhususkan ya dirancang untuk kucing-kucing yang bulunya panjang. Oh jadi tidak harus persian aja? Tidak harus persian aja, bahkan kalau kucing yang bulu pendek sebenarnya bisa konsumsi itu. Karena di dalam produk Cleo Persian itu ada antiherbor formulanya. Jadi kan biasanya kucing tuh suka menggroming dirinya sendiri kan. Dia suka jilat-jilat gitu ya. Kadang ada bulu-bulu yang tertelan. Nah idealnya bulu-bulu yang tertelan itu dikeluarkan lewat preses. Makanya butuh makanan yang seratnya cukup. Oh gitu. Jadi ini sudah bisa dibilang untuk yang berbulu panjang. Disarankan mungkin ambil yang persian aja ya. Betul, betul. Nah selain itu juga kita ada baru launching yaitu Cleo creamy snack. Bener kak, aku dari tadi udah kepo ya. Aku ngeliat disini, sorry ya aku ambil. Karena ini aku belum pernah liat loh. Oh ini sudah ada padahal ya di galaksi semua cabang sudah ada ya kak. Sudah ada ya, ini kayaknya harus beli ya nanti ya. Ini harus banget beli ya, ini kan favorit banget ini. Iya, iya, iya. Jadi sebagai treat ya pasti kan kadang-kadang mereka suka bosan. Betul. Atau supaya sambil ngajak main bareng. Nah ini ada varian baru dari Cleo creamy treat ini. Ada berapa rasa nih kalau baru tau kak Wilde? Ada tiga. Tiga rasa. Ada tuna, tuna with scallop sama tuna makarel. Wah wajib cobain ya. Ini tuh salah satu apa ya memanjakan nih. Betul. Ini salah satu memanjakan plus ini adalah treat ya. Betul. Nah ngomong-ngomong nih kak Wilde. Kalau dari kak Wilde sendiri untuk program yang sedang berjalan atau kempen yang saat ini sedang berjalan. Itu sebenarnya inti dasar dari kempen ini tuh apa sih kak? Yaitu teman bikin mood. Oke teman bikin mood. Ini teman bikin mood ini salah satu kempen ya atau pesan yang terus dibawa Cleo dalam melaksanakan serangkaian kegiatan. Kenapa namanya teman bikin mood gitu ya? Harus diakui ya kucing itu di rumah itu bener-bener jadi temannya kita kan. Bener setuju banget sama kak Wilde. Sekarang nih aku tanya kalau teman-teman semua nih habis bekerja, habis berkeseharian di luar terus tiba-tiba pulang ketemu kucingnya rasanya gimana? Aduh. Pasti ini kan bahagia, capeknya hilang. Stress out banget ya kayaknya ya. Keberadaan simpus itu justru jadi stress release-nya kita kan. Betul. Bahkan kadang kalau dipikir-pikir kadang kita yang suka lebih nyariin mereka. Iya bener banget. Kita yang lebih, apa ya? Lebih butuh mereka kadang-kadang gitu kan. Lebih butuh banget ya. Untuk itu tadi ya, untuk stress release, untuk teman di rumah gitu. Jadi impus itu adalah teman bikin moodnya kita. Teman bikin moodnya kita. Luar biasa tepuk tangan dong sekali lagi untuk kalian yang udah bikin campaign luar biasa ini. Karena itu memang best on sehari-hari kita ya berarti ya. Kadang-kadang udah capek banget begitu sampai rumah lihat si impus mukanya lucu gitu udah. Aduh lupa tadi bos ngomong apa ya. Udah lupa meeting tadi apa ya gitu ya. Itu juga mungkin yang jadi candu masnya kenapa sampai merescue. Iya. Karena memang lucu kan mas. Mau kucing ras, non ras semuanya lucu kan. Betul. Kadang-kadang kita lagi jalan-jalan aja pengennya bawa pulang semua ya. Tapi sepertinya tidak bisa ya gitu loh makannya. Terima kasih banget dong teman-teman Rescure juga. Terima kasih untuk Dognut yang luar biasa sudah banyak menyembuhkan perkucing-kucingan. Ya pempus-pempus kita dan juga Kak Wilda. Thank you so much kasih tepuk tangan dulu dong. Nah boleh dong dikasih conclusion-nya dari Kak Wilda dulu mungkin. Oke, conclusion-nya. Melalui Cleophest ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk punya kepedulian yang sama, punya kesadaran yang sama bahwa kucing ini juga sama-sama mahluk Tuhan yang memiliki hak hidup yang sama sudah sepatutnya kita sayangi, yang sudah memelihara komitmennya terus dijaga tetap ada walaupun kucingnya sakit. Kemudian yang bagi tidak suka cukup diam aja tidak perlu menyiksa gitu aja dari saya. Oke nah sekalian nanya lagi. Tadi udah sempat kepikiran tapi aku belum nanya. Ini kan Cleo tuh ada program baru 3CP atau 3CP gitu ya. Ini mungkin bisa dijelasin dulu nggak? Ini soalnya tadi banyak yang penasaran gitu sekalian. Oke oke. 3CP itu Cleo Cat Care Program. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa shelter yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Jadi kita membantu untuk mempercepat kucing-kucing di shelter tersebut itu untuk menemukan adopternya. Oke. Menemukan calon adopternya. Caranya adalah kita buatkan satu kanal khusus. Jadi mungkin teman-teman bisa nanti ada cleocatcareprogram.com Itu nanti bisa divisit disitu. Jadi disitu ada kucing-kucing di beberapa shelter ada fotonya. Jadi harapannya melalui kanal itu kita mempercepat kucing-kucing ini menemukan adopter dan menemukan rumah baru. Wow luar biasa banget. Ini programnya sudah berjalan berarti ya? Sudah. Sudah berjalan. Sudah berjalan. Oke. Jadi namanya adalah cleocatcare.com Kalau misalnya disini Cleo First ingin share ya? Mungkin boleh ya membantu share ya? Bantu share aja ke teman-teman yang mungkin memang pengen adopt ya. Dana pasti bisa langsung cek sekali lagi di cleocare.com Oke. Thank you Kak Wilda. Ada tambahan dulu Kak Wilda mungkin? Mungkin tambahannya mungkin teman-teman yang ada di Semarang. Ya. Untuk semua produk-produknya Cleo ini bisa didapatkan di pet shop terdekat. Nah pet shopnya ada dimana aja. Paling gampang itu Galaxy ya. Galaxy cabangnya ada dimana-mana. Jadi kalau teman-teman cari produknya Cleo. Munggo bisa kunjungi cabang Galaxy terdekat di dekat rumah teman-teman semua. Termasuk untuk produk yang baru tadi itu ya. Oke. Yang Cleo Creamy Print itu sudah ada di sana. Yang ini. Oke. Terima kasih Kak Wilda. Terima kasih. Oke. Bukit next dari Kak Aris dulu. Conclusion-nya. Kucing liar juga butuh hidup. Jadi kalau gak suka jangan menyakiti. Biarkan mereka hidup. Dengan malu berdindak alam liar ya. Gitu aja. Aduh. Tersentuh banget tepuk tangan dong untuk Kak Aris. Luar biasa. Yuk kita jaga bareng-bareng ya. Bus yang ada di jalan dimanapun mereka. Pokoknya kita jaga. Street feeding juga boleh dilakukan ya. Abis ini pokoknya kalau bisa nih satu karu taruh di mobil ya. Jadi kalau misalnya ada langsung kasih gitu ya. Oke dari Dok Nat silahkan. Steril itu adalah bentuk tanggung jawab kita. Sebagai pet parent. Selain untuk anak-anak bul kita. Tapi juga tanggung jawab kita untuk lingkungan. Karena dengan steril kita membantu menekan angka populasi kucing yang terlantar. Dan akan membuat lingkungan kita lebih nyaman dan sejahtera. Terima kasih. Luar biasa tepuk tangan dong untuk ketiga narasumber kita. Dan pasti untuk momen yang luar biasa ini kita akan bersama-sama melakukan produk demo. Kak Milda boleh dibantu kita. Oke. Oke saya akan dibantu juga sih sama teman-teman dari Cleo. Oke mungkin kita berdiri supaya lebih mudah ya. Oke. Oke nah ini kan banyak yang bisa dibilang apa ya. Ini adalah salah satu kelebihannya Cleo. Itu nih. Bisa disimpen lagi ya. Jadi bisa dibuka ditutup lagi. Nanti. Oh ini obahnya lebih hafal. Iya. Karena memang beneran gak pake. Karena saya beneran pake gitu ya. Kalau saya gak pake saya gak tau. Oke. Silahkan Kak Milda. Nah ini sebenernya ada beberapa perwakilan dari variannya Cleo. Yang ini persian yang tadi saya bilang untuk kucing bulu panjang. Jadi supaya ada antiherbolnya bisa pake yang ini. Nah kalau untuk kemasan 1,2 memang semuanya tuh sudah ada ziplocknya. Tadi Mbak udah bilang ya. Jadi kalau misalkan dibuka bisa langsung ditutup lagi gitu. Jadi gak mesti dipindahin ke tempat atau wadah dulu gitu. Jadi lebih praktis ya. Oke ini bisa dibuka terus langsung ditutup lagi. Karena memang sudah ada ziplocknya. Ini yang persian kalau ini. Yang adult. Nah yang adult ini kita ada 5 varian rasa kebetulan ya. Ada tuna, ada salmon, ada makarel, ada beef, ada seafood. Dan juga... Ntar. Saya aja ada... Oke. Tuna, beef, makarel, seafood. Dan salmon. Nah saking banyaknya loh ya. Luar biasa. Saking banyaknya. Jadi sama. Ini juga sama secara packaging. Dan berikutnya ini ada yang untuk kitten. Nah kalau kitten dia kibelnya lebih kecil ya. Jadi memang dirancang supaya bisa dengan mudah dikunyah oleh... apa, bayi kucing gitu. Jadi harapannya nih kalau yang untuk kitten ini dia lebih gampang lumatnya. Karena kan biasanya kalau kitten tuh giginya belum tumbuh semua atau gimana ya. Jadi pada saat terkena air liur dia lebih cepat larut lebih cepat lumat gitu. Oke oke. Dan yang terakhir ini si kleokrimetrit tadi. Ini ada salah satu perwakilan rasanya. Nah ini ada... Ya tuna with salmon. Jadi ada tiga ya. Tuna with salmon, tuna with scallop dan tuna saja. Wah ini dia ya. Nah ini beberapa variannya. Ini mungkin bisa dicoba kalau ada teman-teman empus yang mau. Nah ini saya... Oh ini mau gak mau Adi. Mau langsung abisin ya. Ini dia langsung makan. Silahkan kalau ada yang mau langsung coba. Mau foto mama. Wih foto dulu. Iya. Makan yang banyak ya. Aduh ya ampun. Kata dia lumayan ya membantu orang tua. Dapat makan gratis. Oke. Selamat makan. Oke selamat makan. Nah ini tadi beberapa varian dari kita. Iya. Oke. Langsung lahap ya berarti cocok ya. Oke. Lucu banget sih. Ya ampun. Langsung suka loh sama treatsnya ya. Langsung suka. Langsung suka semuanya. Langsung habis. Aduh pinter banget kau. Ini namanya siapa? Dino. 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 Makannya banyak banget Dino. Mau tambah lagi. Wah mau satu saka. Wow. Wah langsung habis. Pinter. Ya ampun langsung habis. Bersih banget. Enak banget ya. Enak Dino. Sampai habis gak tersisa bener-bener. Bersih sih ya. Oke. Oke. Terima kasih. Bersih. Ini ya. Bukti nyata. Bukti nyata. Sudah habis. Langsung habis. Ini kalau lomba udah menang duluan ya. Aduh. Iya. Udah habis ya anak ya. Balik ke mama dulu sama. Dadah. Dadah. Minta lagi. Hahaha. Oke. Oke. Terima kasih banyak. Kak Wilda ada tambahan dulu mungkin. Yang disampaikan. Ini tadi kita sudah lihat produknya. Teman-teman juga bisa langsung coba di sini. Ada creamy treat dan juga Cleo dry foodnya. Jadi yang sudah pakai tentunya doyan-doyan aja ya kayak kucingnya. Belum silahkan dicoba. Jadi siapa tahu cocok dan pastinya ini akan bagus sekali untuk kucing teman-teman semua. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Sekalanya kita putang untuk Kak Wilda. Dokna dan juga Kak Ari sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. 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 Tadi membeli produk apa aja mbak untuk Cleo nya? Ini Cleo paket ini, ada apa namanya Dapet tambahan snek sama kalung Oke, nah mas ini memang sejak kapan sih untuk membeli dan memakai juga produk Cleo untuk empus nya? Sebenernya saya tau Cleo dari temen saya mbak Oh, oke Katanya Cleo salah satu produk yang bagus buat kusin Apusnya emang baru pertama kali beli produk Cleo atau udah lama sih? Oh sering, sempatnya, sempatnya Tidak, masih tempatnya di luar luar Oke, tapi sudah beberapa kali mau memakai produk Cleo untuk empus nya ya Nah semoga setelah membeli produk Cleo ini juga empus nya semakin happy lagi Tidak tau, pokoknya ini aku cari yang buat Buat yang gede sih Oke, berarti buat yang dewasa ya, beli makanan keringnya tadi Berarti kalo empus nya sendiri baru pertama kali coba produk Cleo atau emang sebelumnya udah pernah pakai? Oke, pertama kali Soalnya tuh biasanya kan aku cari pokoknya ya yang seputaran rumah aja sih yang aja Berlari, berlompat, bersenang-senang Aku Laudi Oke mbak Laudi ya Nah ini tadi abis beli produk Cleo nya apa nih mbak? Yang snack buat kucing Yang snack buat empus nya ya? Sebelumnya udah pernah beli produk Cleo? Belum, baru ini coba Oke, baru pertama kali coba Dan semoga nanti empus nya suka ya sama produk Cleo nya Terus nyoba Kebetulan tuh mau Jadi di mix gitu loh Oh Kemarin waktu 2 minggu yang lalu Terus ini aku beliin lagi Padahal Allah ada ini juga Cleo teman bikin mood Thank you Cleo teman bikin mood Terima kasih Cleo teman bikin mood Terima kasih Cleo teman bikin mood Terima kasih Cleo teman bikin mood Karena Cleo teman si emu Cleo 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 Teman bikin mood Bentuk apresiasi dari Cleo Bentuk apresiasi dari Cleo Terada pembeli yang selalu setia dengan produk asli Indonesia Agar empus mereka bisa selalu menjadi teman bikin mood Nah Cleo juga mempersembahkan ke mood Ini adalah kejutan teman bikin mood kepada pembeli Cleo pada tanggal 14 sampai 16 November 2022 Pada Galaxy Pet Shop Nah sudah lihat tadi ya tentunya luar biasa Kalau begitu kita juga akan langsung undang perwakilan dari Galaxy Pet Shop untuk bisa welcoming speech Silahkan boleh tepuk tangan untuk Pak Eko Halo silahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Perkenalkan nama saya Eko Saya mewakili dari Galaxy Pet Indo Ya Di dalamnya termasuk dari Apa Pet supplier Termasuk Juga di telitel kami Galaxy Pet Shop Mohon maaf sebelumnya Sebelumnya Saya mewakili dari Pet owner Ya segaligus Owner dari Galaxy Pet Indo Bapak Andri Tribowo Kami mengucapkan banyak terima kasih Buat Rekan-rekan semua komunitas yang hadir hari ini Sore ini Yang ikut meramaikan acara Creo Fest ya Dan kami berharap Dengan adanya acara ini Semua bisa Salurkan ya Pertanyaan-pertanyaannya Kemudian Hal-hal yang Jadi penasaran ya Terutama untuk Produk Cleo Dan dari kami sendiri Juga Mengucapkan Banyak terima kasih kepada Tim Cleo Ya Atas Acara yang diselenggarakan Dari Tanggal 14 Sampai saat ini Dari Kemud Kemudian Kelas Cleo yang dihadirkan Di Galaxy sendiri Kemudian Yang Terakhir ya Untuk acara Ketemu komunitas Dan sharing Dan Kami juga mengucapkan Banyak terima kasih Karena dari Cleo sudah Peduli Peduli Dengan Komunitas-komunitas yang ada disini Kemudian Dengan Kucing-kucing yang Disini Karena Dengan adanya Seperti ini Setidaknya Kita makin Banyak tahu ya Dan Semua juga bisa Terjawab Dan Untuk Yang kami harapkan Dari Galaxy Harapan kami Dari Pihak Cleo Semoga Untuk Hal ini Bisa berlanjut Dan Kedepannya Bisa Kita Adakan kembali Mungkin Dari Kami Sekit saja Terima kasih banyak Untuk Waktu yang telah diberikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mbak Ekon Luar biasa sekali Wow Oke Sepertinya Kita akan langsung Menuju ke Games Jadi silahkan Disiapkan Untuk empus-empusnya Langsung Empusnya Disiapin dulu yuk Yang Oh ini jam bobo ya Ini jam-jam Ada yang Ngantuk ya Lucu banget sih Yuk Empusnya diajak Buat siap-siap Tapi Jangan khawatir Tidak Hanya empus Ya Tapi Pad parentsnya juga Kita ajakin Buat game seru-seruan Jadi boleh bersiap-siap ya Kita mau ajakin ya Biar disiapkan dulu Sambil Pad parents boleh siapin empusnya Ya Oke Siap Siap Teman bikin mood Teman bikin mood Karena Cleo Teman Si Emu Cleo Cleo Teman bikin mood Tidak 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 Engklek Engklek Ini aku yakin Pada bisa semua ya Kalau generasi tua-tua nih Kayak kita-kita nih Ya Mungkin yang milenial nanti sambil latihan ya Ini namanya engklek ya guys Engklek ya Oke Boleh bersiap-siap Nanti kita akan Invite ya Ini nanti Karena ini sifatnya berkelompok Jadi engklek adalah games Yang berasal dari Jawa Tengah Yang sedikit kami modifikasi kali ini ya Games ini bersifat berkelompok Jadi satu kelompoknya itu ada tiga orang Silahkan Yang mau ikut berkelompok dulu tiga orang Dan yang pasti tujuan games ini memindahkan brand Cleo Dari ujung ke ujung Ya dari ujung untuk dibawa ke tempat yang awal Oke Syaratnya ini aku akan bacakan dulu cara bermainnya Bagaimana Yang pertama Satu kelompok terdiri dari tiga orang Dan harus bergantian untuk mengambil produknya Cleo Setelah sampai tujuan harus mengambil produk dari ujung engkleknya Ketempat awal mulai engklek Kalau biasa engklek kan kita pakai gaco ya Gaco nya tuh pakai batu Nah kalau ini kita ngambil Cleo oke Nah terus Siapa yang berhasil memindahkan lebih cepat Bahkan ia adalah pemenangnya Dan disini ada tiga ronde Satu ronde dibagi menjadi dua tim Satu tim berisikan tiga orang Finalnya nanti Pemenang dari setiap ronde kita akan tandingkan di final Dan durasinya adalah 20 menit Silahkan siapkan timnya masing-masing Dan berdiri di belakang garis nomor satu Silahkan tiga orang Satu tim tiga orang Daftarkan ke panitia ya Panitia nya Silahkan langsung bisa ke kakak yang disini ya Tiga orang 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 Ataupun kita ingin Menang selalu Kita contohin ya, 3,2,1 Engklek Kalau masih ingat ya engklek Ake ambil satu Kakinya gak boleh turun Kalau turun berarti kalah Kira-kira seperti itu ya Bergantian ya Diambil semua sampai habis Sampai habis Dan Rules of the game nya Engklek itu kakinya gak boleh Turun, jadi harus sesuai Kalau pas satu, harus satu Misalnya disini, ya harus gini Nahan, oke Harus nahan ya, oke Tim satu, are you ready Tim dua, are you ready Siap ya Kita hitung Oh kita gini, tim kle Dan tim yo Tim kleo Oke, tim kle, are you ready Klimo, are you ready Tiga Dua Satu Ayo 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 ambil Ayo, ayo kakak Kamu harus lincah Kamu harus bilincah kakak Cepet Ayo Lanjut 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 Kakinya harus diangkat ya Kakinya harus diangkat Kalau engklek kakinya harus diangkat Kakinya harus diangkat Ayo cepetan Ayo Buruan Ambil Buruan Ayo Lebih cepet lagi Lebih cepet lagi Ayo, ayo Wah ini sangat bersaing sekali Ayo lebih cepet Lebih cepet Ya Oke Lebih kebut lagi Ini ya Ayo lebih cepet Ayo Tiga satu Oke Oke Iya Tim O Jadi pemenangnya Baik kita menunjukkan Perlawanan berikutnya Eh perlawanan Tim berikutnya Tiga orang Tiga orang Tiga orang Yang sudah boleh istirahat dulu Boleh istirahat dulu ya Sebelah sini Sebelah sini Tim Tuna dan Tim Salmon Ayo Sebelah kanan Tim Tuna Tim kiri Tim Salmon Ini gak ada yang mau nantang Ini gak ada yang mau ikut Ayo Tiga orang Ayo Kak Ayo Kak Ayo Kak Ayo Kak Ayo Ayo Kak Satu lagi Satu lagi Satu lagi Satu lagi Ayo Kak Ayo Kak Kurang satu Kurang satu Tim Salmon Di sebelah kanan Dan Tim Tuna Ini kurang satu loh Ini gak ada yang mau Kak Seru loh Lumayan loh Ini abis loncat-loncat Turun sekilo loh Oke Tim Salmon Are you ready Tim Tuna Are you ready Oke kita akan mulai ya Kita hitung bersama Siapa Diga Dua Satu Let's go Ayo Ayo Tunjukkan bakat engklek kalian ya Bakat engklek yang telah terpendam bertahun-tahun Akhirnya bisa tersalurkan hari ini Kakinya harus diangkat ya Kakinya harus diangkat ya Jadi kakinya harus diangkat gini Harus diangkat Harus diangkat Diangkat lagi Iya Semangat Ayo diangkat kakinya Olahraga ini lumayan ya Turun 5 kilo habis ini Oke Ayo Kak Pasti bisa Ayo bikin kepusmu bangga Ayo Tiga terakhir Ayo 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 Tim Tuna Menjadi pemenangnya Baik Ada lagi yang ingin menantang Ada lagi yang ingin menantang Jika tidak kita akan langsung menuju ke final ya Kita langsung ke final Tim O Dan Tim Tuna Akan menuju ke babak final Siapakah yang berhasil Mengengklek Lebih cepat Silahkan Tim Tuna Sebelah kanan Tim O Sebelah kiri Ini final Kalau bisa kita taruh di simpang 5 ya Biar lebih jauh Engklek sampai simpang 5 Oke Sudah ready Ini ada apa dengan ini ya Sepertinya apakah dia lebih nyaman Atau ada faktor lain ya Kita akan lihat ya Baik Tim Tuna You ready Tim O Are you ready Langsung kita mulai jalan Tiga Dua Satu Aduh Ayo 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 Aduh 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 Aku bagian Menampani Kalau terjadi Aduh Mulai oleng Mulai oleng Iya Ayo Jaga keseimbangan Kita buktikan Ini yang Aduh Aduh Hampir saja terjatuh ya Tapi berhasil berdiri lagi Oke Oke Ayo semangat Kurang satu Ayo Ayo Kurang satu Wah luar biasa Ternyata Ini bukan karena matrasnya Tapi kemampuan Engkleknya Tim Tuna Luar biasa ini Dipakai aja Namanya siapa yang ini Namanya siapa yang ini Ibu yang ini Bu Yulida Ini kakak Kakak Kiki Aduh luar biasa Akhirnya udah kenal ya Oke silahkan berkenan Berfoto bersama dulu Foto dulu Foto dulu ya Iya Foto dulu Oke Dan ada hadiah tambahan lagi Belum selesai Tuh Banyak kan hadiahnya Luar biasa Cleo Yeay Foto dulu dong Dadah Bahagia sekali Rasanya Bener-bener nih ya Sebulan gak usah belanja ini ya Oke Foto lagi Sudah Oh ya Hadiahnya Hadiahnya silahkan dibagi-bagi sendiri ya Nanti di-repack sendiri Oke Terima kasih banyak Boleh dibawa ya Luar biasa ya Kuat sekali Lanjut untuk runner up Juara kedua juga kita berikan hadiah Silahkan juara kedua Tim O Dengan perjuangannya terseok-seok Di ujung sini Tapi berhasil bangkit lagi Luar biasa tim O Ini the power of Mak-mak ya ini ya Luar biasa ini dia Hadiah spesial Boleh menerima hadiah Ya boleh diberikan hadiahnya Agak geser lagi Ini sudah kenalan juga Sudah kenalan Oh sudah Oke Ya foto dulu foto dulu Kasih senyum manisnya Aduh bahagia sekali Luar biasa Habis ini masih ada game berikutnya Siapkan empus-empus yang sudah siap untuk main game Kalau begitu langsung saja kita menuju Guys berikutnya Guys berikutnya Untuk para empus Saya akan bacakan dulu rule of the games nya Disini empusnya boleh ikut semua ya Kayaknya ya Silahkan Mungkin yang bawa empus boleh maju ke depan dulu Yang mau ikut Yang mau ikut Boleh berdiri disini dulu Ini namanya siapa empusnya Acemong 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 namanya Ih ganteng gini ya Aduh ini siapa ini Aduh ini gak mau dipegang Kamu Lomba ya Lomba ya Oke Oke Sebelah sini Sebelah sini Nanti kita jelaskan Masih rahasia ya Oke Semua empus boleh ikut Boleh berjajar dulu Di sebelah sini Kita hitung dulu ya Jumlahnya ada berapa Satu Dua Ada cemong Ini ada siapa Lala Ini Kiki Kiki sama tadi sama kakak ya Terus Ini ada siapa Sini boleh maju Mie Goreng apa rebus Gak ya Ada lagi Ada lagi Aduh Aduh Ini Ada lagi yang mau ikut Ini baru empat yang mau ikut loh Yuk Kalau udah nanti saya akan jelaskan Baik Kalau begitu tidak lama-lama Saya akan langsung jelaskan Rules of the games nya Lomba ini adalah Lomba makan tercepat Oke Lomba makan tercepat Dengan syarat kucinya Baru boleh memakan treat Setelah sampai di ujung meja Oke Dan akan menggunakan Meja ini Untuk jalur mereka Dan yang pasti Yang dapat menghabiskan makanan Setelah sampai di ujung Maka dia akan menjadi pemenang Ada tiga ronde Satu ronde Empat kucing Dan finalnya pemenang Dari setiap ronde Juara satu sampai tiga Durasi Dua puluh menit Oke Are you ready? Dia boleh makannya disitu ya Berarti ya Oke Berarti Sekarang Push nya dari sebelah sini ya Kita coba Dari sebelah sini Empat peserta dulu Di sebelah sini Satu Dua Tiga Empat Boleh di sebelah sini Di sebelah sini Ya silahkan kak Boleh geser ke sini Di sini Di sini Iya Begini ya Oke Caranya Boleh dicontohkan dulu ya Barat kali ya kak ya Dipancing menggunakan treats Ya Hanya menggunakan treats Boleh-boleh makan jari Hanya di Ayo sini adik Gitu sampai sini ya Oke Semua sudah siap Hih Mereka yang lomba aku yang gemes Oke Are you ready? Ready Siap Bentar ya Belom ya Belom ya Dia rehearse yang sendiri tuh Kayaknya GR dulu ya Kita hitung ya Oke Mundur sedikit Ya Tiga Dua Satu Ayo Maju Ayo Maju Ayo Ayo maju Ayo Dino Ayo Lala Lala Lah Lah sini lah Lala Lomba Ini Ini Maknya yang gemes ya Iya Kayaknya dia grogi Karena fansnya banyak kayak ini ya Tuh ya Fansnya banyak kayak nge story Dia grogi Aduh Aduh Papa Razdi Ayo maju Di bawah ke maju Ke depan Ayo Ayo maju Ayo Ini belum pernah bergerak ya Ayo Dino Ayo Dino sayang Ayo maju Dino 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 kamu bisa Dino Dino Pelangkah satu aja Dino Yuk bikin lagi Dino Sini Ayo Iya Iya Aduh Menegangkan sekali Ini ya Benar-benar Hanya satu langkah Iya Dino Fokus yuk Dino Dino Coba Lihat mama Dino Jangan lihat yang lain Dino Lihat mama Dino Jangan mundur Dino Dino Aduh Sudah mulai ke distract ya Dengan adanya banyak Lawan dan saingan Dino 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 Iya 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 Betul Iya Langsung maju Iya Dino Dino Sumpahnya agak sedikit mager ya Oke Iya Ini benar-benar lomba yang sangat-sangat Sangat-sangat bikin kita berkeringat ya Yang berkeringat Iya Oke Bagaimana panit ya Iya Ini sudah paling jauh ya Sepertinya Dino ya Udah Iya Oke Kalau begitu cepet-cepetan habisin aja Iya Sepertinya Kita udah ngos-ngosan juga Ini Pat Florence-nya yang sampai turun 5 kilo ya Ini ya Oke yuk Yuk makan Ayo makan Abisin ma'emnya Ayo Tritsnya dihabisin yuk Ayo dihabisin Oh pinter banget nih dia nih Pinter banget Dia tahu Bahwa makanan itu enak ya Jadi Pentingnya makan Karena makanan itu enak Apalagi ini produk baru Iya kan Langsung deh Lahap deh Yuk Udah makan dulu Dino sepertinya Sudah kekenyangan ya Karena dia sudah menghabiskan Dua piring Tadi ya Oke Ayo Makannya bener-bener Sampai disuapin Sama mama Ini ya Karena Oke Ayo Sampai habis Habis Yeay Selamat Blontengnya ini ya Blonteng kamu menjadi pemenangnya Habis juga Yang kedua Ada Lala Lala dengan Eh Kiki 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 dengan Kiki dengan Kiki Selamat untuk juara pertama ya Blonteng Berhasil menghabiskan ya Luar biasa sekali Dengan sedikit unsur-unsur penekanan Ya ini kayaknya Ayo makan Makan gitu Oke Baik Lanjut Lanjut untuk Peserta selanjutnya Ya boleh dibawa Oh masih Udah sayang Udah abis Udah abis Nanti mam lagi Gantian temennya ya Gantian temennya ya Oke terima kasih Dadah Kiki Lanjut lagi Untuk peserta berikutnya Disini ada siapa Lulu sepertinya Tidak bisa Melihat saingan Di sebelahnya Dia sangat-sangat Gitu ya Kayak Jangan deket-deket gue Gitu ya Nah di sebelah ini Ada siapa Mi Hai Mi Kamu sepertinya agak Grogi ya Melihat kecantikan Lulu ya Oke Di sebelah sini Ada siapa ini Oreo Aduh lucu banget Oreo Kamu semangat ya Oreo Kamu harus menang Oreo Ini satu lagi Silahkan Satu lagi Yuk ikut Yuk ikut Yuk ikut saya Yuk Yuk ikut sini Yuk Let's go Let's go Aduh ini gembul banget Ini namanya siapa Hai Louis Louis Ikut lomba ya Louis Aduh Louis Kamu gemes banget Oke Siap ya Semuanya Oke Jangan lupa Tritsnya dipakai Untuk pemancing Push untuk maju ke depan Kita hitung ya Tiga Dua Satu Let's go Maju 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 ke depan Maju ke depan Maju Iya Benar-benar Sebenarnya suasana itu Sangat mager ya Disini ya Apakah karena memang Karena angin sepoi-sepoi Mereka Atau memang ini papannya nyaman ya Pengen dibawa pulang Gitu kayaknya ya Yuk maju Yuk 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 Iya Ini soalnya Fansnya banyak ya Jadi karena fansnya banyak Mereka jadi Mana ini Melihat pesaing-pesaing lain Sepertinya Mereka saling tidak terima ya Jadi mereka saling melirik Dan Terjadi Persaingan sengit ya Antara Masing-masing peserta Ini lirik-lirikan Dari tadi mereka ya Selain ngelirik-lirikan Mereka kayak Ogah gitu Melihat Saingan satu sama lain ya Bener-bener saling ngelirik Dengan sinis Gitu ya Ayo Ayo maju Ayo maju Adi Maju Maju Ayo Oke Sepertinya karena tidak ada pergerakan Maka Kita akan ubah Yaitu Cepet-cepetan Gak habisin Trits Ayo Habisin Tritsnya Ayo Lomba Cepet-cepetan Makan Tritsnya habisin Yuk Ayo Ayo Enak loh De Serius loh Ayo Dulu Dulu Pinter Ayo mam 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 Ih pinter banget Mam Gak usah liatin sebelahnya Gak apa-apa Nanti kamu depresot Yuk Disuapin ya Karena saking ini Anak-anak Lagi susah makan ya Oh ada yang pinter Bisa makan sendiri Aduh pinter banget Ayo Louis Louis Kamu pasti bisa Ya ampun Ayo Dikit lagi Sedikit lagi Aduh pinter banget Ini Yang ujung Siapa namanya tadi Oreo Oreo Kamu pasti bisa Oreo Ayo Oreo Walaupun Kamu kecil mungil Tapi makanmu banyak Oreo pinter banget Louis Louis juara satu Louis Sudah ya Louis Aduh pinter banget Oreo juga udah habis Oreo yang kedua ya Sudah habis Sudah habis Oke Baik bagaimana Panitia Baik Kalau begitu langsung aja Kita menuju ke final Louis Melawan Tadi dari yang pertama Siapa yang menang Boleh maju ke depan Cemong 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 Akan Di sebelah sana aja Di sebelah Louis Langsung makan aja ya Jadi kita Lomba Makan cepet-cepetan Ini sepertinya Louis Bener-bener kayak Mana satu karung Aku juga sanggup ya Lu pinter Oke lanjut Kalau begitu ini dia Final dari Langsung makan ya Kita hitung ya Oke siap ya Pokoknya pulang dari sini Kenyang Tinggal bobo di jalan Yuk Cemong Kamu pasti bisa ya Cemong gimana Cemong kesan-pesannya Miau 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 Oke terima kasih Cemong Ya dan dari Louis Kamu udah siap Louis Oke oke Sudah siap ya Kalau begitu langsung aja 3 2 1 Tuh Ayo Makan Dia Mereka pada kekenyangan Tapi Tapi mereka juga harus Lomba gitu loh Oke Oke Bagaimana Kondisi saat ini Peserta Final ya Ada Cemong Melawan Louis Dan sepertinya Louis Makan Sampai belepotan Ini dia benar-benar Berusaha Menjadi pemenang Membanggakan Kedua orang tuanya Cemong Cemong Ini gemas Ini gemas Ini gemas Ya ampun Terima kasih Luar biasa Baik kalau begitu langsung saja Untuk juara pertama Louis Silahkan boleh maju ke depan Untuk menerima hadiah Louis nanti kamu makan yang banyak ya Di rumah ya Nih kita kasih Ini buat kamu sendiri Louis Abisin ya Oke Yee Foto dulu Silahkan Oke Boleh menerima hadiah spesial Dari Cleo Telah terbukti Louis Adalah Pemenang Dari makan Tercepat Dengan Wajahnya serius banget ya Louis ya Louis gemas banget Selamat Louis Wah luar biasa Dapet hadiah banyak banget ya Louis ya Semoga Louis suka Dihabisin ya Lumayan ya Membantu orang tua Thank you ya Pet parents yang sudah ikutan Dan Ada hadiah untuk runner up Oke untuk juara kedua Cemong Silahkan maju ke depan Menerima hadiah Yee Cemong dapet hadiah Asik Cemong senang Dapet hadiah Yang paling senang adalah Dia dapet dusnya Dia dapet dusnya Bahagia sekali ya Pokoknya Kalau Empus tuh Kalau dapet dus Bahagia sekali Foto dulu ya Satu Dua Tiga Cheers Selamat untuk para pemenang Sekali lagi Tidak hanya pet parents Tapi juga Untuk Empus yang udah ikutan lomba Makan tercepat Thank you so much ya Semoga Semoga sukses kalian Di event-event berikutnya Ikut terus Pokoknya Kalau ada games ya Oke Luar biasa sekali Dan ini masih ada Satu games lagi ya Satu games lagi Terakhir ya Ini games terakhir Silahkan Yang tadi belum dapet hadiah Saya bacakan dulu Agak kos-kosan Peserta Yang mengikut the games ini Adalah peserta Yang sudah Mendaftar Lomba Hula hoop Yang pertama itu Yang kedua Setiap tim Berjumlah Lima orang Untuk bermain Hula hoop Akan ditaruh Di ujung Pemain Dan satu tim Harus bergandengan Untuk mengambil Hula hoopnya Hula hoop ini Harus bergerak Dari pemain pertama Sampai pemain yang terakhir Tanpa Harus melepas gandengan Jadi gandengan terus Oke Siap Oke Kita kasih contoh dulu ya Silahkan kakak Mungkin tiga orang ya Bisa ya Contohnya seperti ini ya Mungkin yang dulu Pernah ikut Acara di sekolah Persami Gitu-gitu tuh sering banget ini ya Oke Harusnya sih bisa ya Oke Kasih contoh dulu kakak Oke Oke kak Dari yang ujung ya Dari yang ujung ya Oke Oke diambil Iya Kira-kira begitu Iya Melingkir-lingkirlah pokoknya Seperti ulel Gak boleh lepas Gandenganya Harus gandeng terus Oke Dan yang paling cepat Dialah pemenangnya Ngerti ya Gampang ya Gampang dong Oke Silahkan Tim Satu Boleh disini lima orang Tim satu Maju ke depan Satu Dua Tiga Empat Lima Sudah lima nih Oke Ini sudah lima Sudah lima Oke Tim dua sebelah sini silahkan Lima orang Tim dua Tim dua Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Oke sudah ya Sudah ada dua kelompok Oke Sudah siap Sudah siap Ya ini masih mengatur Sudah Oke Kalau begitu langsung saja Tim Salmon Dan Tuna Tim Salmon sebelah kanan Tim Tuna sebelah kiri Kita hitung bersama-sama Tiga dua Satu Let's go Mulai Ayo Tim Salmon Tim Tuna Wah langsung Meleot Meleot dah Tunggu mana Ayo Ayo Sudah Sudah Yeay Ini cepat banget ya Kayak tadi Gimana itu Kok bisa Lentur semua Oke Lanjut menunjukkan Kelompok berikutnya Silahkan boleh kembali Tim Makarel Tim Makarel Tim Makarel Tim Bif Dan Tim Makarel Sebelah sini Tim Bif Tim Makarel Sebelah sini ya Satu Dua Tiga Kurang dua Kurang dua Kurang dua Ayo Kurang diisi Oke Sudah pas ya Boleh maju ke depan Sikit Maju lagi Maju lagi Sekarang tangannya Gantengan dulu Gantengan tangan Jangan lepas Gantengan tangan Jangan lepas Kita hitung ya Tiga Dua Satu Let's go Mulai Ayo 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 Iya Kepala Pundak Lutut Kaki Lutut Kaki Ayo Kepala Pundak Kaki Kepala Cepet banget Ini tadi Mimpi apa gimana Ini tadi Iya Terima kasih ya Boleh kembali Jangan bertekar ya Bertekarnya di rumah Terima kasih Oke Ini final Tapi tidak boleh pakai trik yang tadi Trik tadi kan Yang depan yang maju gak boleh Jadi harus tetap stay Stay Sampai ujung Oke Silahkan Tim Makarel Melawan tim Salmon ya Tadi ya Oke Tidak boleh yang maju Tapi Hula hoopnya yang ke belakang Tidak boleh maju Oke Siap Yang sebelah sini tadi Tim Makarel Dan Tim Tuna Karena ini final Jadi tidak boleh maju ke depan Tapi hula hoop Harus Terakhir berada di sana Ya Siap Tiga Dua Satu Mulai Stay Badannya Stay Kaki gak boleh geser Gak boleh geser Gak boleh geser Lalalala 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 Ayap 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 Aduh Ya Ini berarti emang hebat ya mereka ya Luar biasa Ini biasa Enggak apa ya Ngakatin jemuran mungkin ya Luar biasa luas sekali Selamat tunggu juara pertama Silahkan maju ke depan Dapat menerima hadiah Luas banget ya Ini ya Luar biasa ya Meleot Meleot ini Bisa lentur banget ya Ya ini mungkin Sering nge-gym ya Atau mungkin sering Kan kalau Empusnya suka di bawah kolom Itu kan suka sampai meleot-meleot gitu Jadi mereka sudah terbiasa ya Jadi Atau apalagi kalau empusnya Sudah suka naik ke genteng tetangga ya Itu jadi kita harus Bener-bener lentur badannya ya Oke boleh foto dulu Hadiahnya boleh diterima Yeay Dapat hadiah banyak Aduh seneng banget Thank you Cleo Ya diterima dulu Hadiahnya Ya foto bersama dulu 3,2,1 Cheers Thank you Boleh dibawa boleh dibagi-bagi Hadiahnya ya Lanjut Untuk runner up tadi Apakah ada hadiah? Ada dong Buat juara kedua tadi Ini tadi udah tim Tuna tim Makarel ya tadi ya Silahkan maju ke depan Untuk menerima hadiah Tenang Tetap dapet hadiah Kalian sudah berjuang Berjuang melenturkan diri tadi Latihan ya Kalau misalnya empusnya masuk kolom Kan udah bisa jago Oke Foto ya 3,2,1 Cheers Thank you so much Selamat untuk para pemenang Dan yang mungkin belum menang Jangan khawatir Masih ada lain kesempatan ya Baik terima kasih banyak sekali lagi Tepuk tangan untuk kita semua dong Saya mau ajak dulu semua Pet parents untuk maju ke depan Kita semua foto bareng dulu Nanti jangan lupa kita tag rame-rame ya Kita upload ke Instagram kita Keseruan hari ini Yuk semuanya boleh maju ke depan Tadi dari masing-masing tim ya Aku panggil ya Tadi tim Tuna Tim Tuna Tim Makarel Empusnya diajak maju ke depan Yuk semuanya yuk Ayo 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 Let's go let's go Foto Yuk let's go let's go Foto Ayo Aduh makasih loh Ya ampun Ayo ayo sini Foto dulu ini Aduh ada mama cantik disini Anabulnya berapa Eh ada berapa empusnya 29 29 tuh empusnya semua Ya ampun itu ngabisin berapa kontainer Makannya Sebulan Lumayan ya Tadi kan dapet hadiah Lumayan ya Yeay Yuk semua Terima kasih ke lo Yuk maju dulu yuk Empusnya diajak Semuanya Aduh dokter Boleh ikut maju Ke Aris Yuk empusnya diajak Maju ke depan Yang bawa empus boleh di depan ya Yang bawa empus boleh di depan Oke boleh di atur ya Yang bawa empus boleh di depan Biar empusnya bisa kelihatan Mereka kan pengen asis juga loh Oke siap Oke siap ya Sekali lagi Apa tadi Masih inget gak Kalau misalnya Ini foto dulu ya Nanti kita bikin video ya Foto dulu yuk Foto dulu Masih inget Kalau misalnya Saya bilang Cleo Arab Ngumpul yang Semarang Jawabannya adalah Sayang Sayang Kucing Terus kalau misalnya Saya bilang Cleo Semuanya bilang Teman Bikin Mood Oke nanti kita Riak bareng-bareng ya Biar seru ya Oke Oke semuanya foto dulu Udah Oke Siap ya Foto dulu kita Tiga Dua Satu Lebih heboh ya Lebih heboh ya Tiga Dua Satu Video ya Nanti kalau misalnya Aku bilang Cleo Arab Ngumpul yang Semarang Semua bilang Saya sayang Kucing Terus aku bilang Cleo Teman bikin mood Oke siap ya Satu Dua Tiga Cleo Arab Ngumpul yang Semarang Saya sayang Kucing Cleo Teman Bikin mood Tepuk tangan buat kita semua dong Thank you Cleo Terima kasih Cleo Terima kasih juga Untuk semua teman-teman komunitas Cat lover Yang udah dateng Sama empusnya Sehat-sehat ya Semuanya ya Dan pasti terima kasih banyak Untuk Cleo Member Galaxy Speaker Yang sudah dateng Tadi ada Dr. Nat Ada Kak Aris Juga Ada Kak Winde Terima kasih banyak Dan juga pet lover Serta komunitas Dan semua kru Yang telah menyuksaikan rakyat ini Akhir kata saya Sini udah pamit undur diri Sampai jumpa di episode berikutnya Bye bye Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya